Oke bun, masih ditemani dengan mimin Ojan yang paling tampan bun. Nah, video sekarang Mbak Ojan mau nyoba hapus akun Google yang lupa password, lupa jalan, lupa emak, bahkan lupa bapaknya bun. Cuma sekali klik aja. Seriusan? Penasaran kan? Oke, mendingan langsung aja siapin kopi, siapin udut, jangan lupa cekernya. Nyanyut. Oke, membahas tentang FRP atau Factory Reset Protection. Ternyata nggak hanya di device Samsung aja bun. Tapi di device Xiaomi juga ada. Nah, FRP itu bakalan aktif jika kita reset atau format HP Android-nya. Nah, terus gimana kalau misalkan kita nggak inget password-nya? Bahkan akunnya juga gagak inget. Jadi cuma inget si Neng aja bun. Ya, ujungnya nggak akan bisa masuk. Nah, akun Google yang lupa password, itu kalau misalkan nggak ngeselin, ya nggak ngenin bun. Jadi kita itu nggak bisa masuk ke menu home gara-gara ditodong sama akun Google yang lupa password. Nah, di video sebelumnya, itu Mbak Ojan pernah share cara menghapus pola atau pin di HP Android. Dan Mbak Ojan masih pakai software yang sama, yaitu ItoLab Unlock Go for Android. Nah, software ini dikhususkan untuk menghapus semua jenis keamanan yang ada di HP Android, sampai Android versi terbaru. Dan Mbak Ojan mau nyoba fitur baru, yaitu Bypass FRP di HP Xiaomi atau Redmi, dari mulai MIUI 10 sampai MIUI 14. Oke, sekarang kita download aja software-nya seperti biasa. Kemudian tunggu proses sampai selesai bun. Nah, kalau misalkan download-nya sudah selesai, sekarang kita buka aja software-nya, kemudian kita jalankan. Nah, di sini Mbak Ojan mau tutup dulu, jadi biar agak kelihatan. Kemudian kita klik aja OK. Selanjutnya kita klik aja Next. Klik lagi Next. Kemudian klik lagi Next. Nah, tunggu proses sampai selesai. Ini nggak terlalu lama bun. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita klik aja Finish. Dan untuk pemasangan, software Itolab Unlock Go for Android udah selesai. Oke, sekarang kita coba buka software yang bernama Itolab Unlock Go for Android seperti biasa bun. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mulai dari Bypass Samsung FRP, terus ada Remove Screen Lock, ada One Click Factory Reset, dan Bypass Xiaomi. Karena Mbak Ojan mau menghapus akun Google di Xiaomi, jadi Mbak Ojan pilih yang sebelah kanan bawah. Nah, di sini kita diminta untuk mengkoneksikan HP kita ke komputer menggunakan kabel USB. Nah, kita colokin aja seperti biasa. Kemudian di bagian software-nya, kita klik aja Start. Oke, kita diminta lagi untuk mengakses fastboot dengan mengikuti gambar yang ada di komputer. Nah, di sini kita tekan tombol power atau kita restart HP Android-nya. Kemudian kita tahan volume bawah. Sampai nanti muncul ada gambar robot kecil. Lagi nyolok-nyolok di belakang gun. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini, selanjutnya di bagian software-nya itu kalian klik aja Continuous. Dan tunggu proses sampai selesai. Nanti HP kalian bakalan otomatis masuk ke recovery bun. Nah, untuk tampilan recovery-nya kayak gini ya. Kalian bakalan diminta untuk mengkoneksikan menggunakan Mi Assistant. Jadi gulir aja ke bawah, kemudian tekan power. Nanti tampilannya bakalan kayak gini. Selanjutnya, klik aja Continuous. Dan tunggu proses sampai selesai. Oke, sudah selesai bun. Selanjutnya kita tekan aja Down di bagian software-nya. Nah, kita tunggu si HP-nya menyala. Oke bun, akhirnya HP Bang Ojan sudah kembali menyala. Dan di sini kalian boleh masukin SIM card-nya atau menghubungkan HP kalian ke internet atau ke Wi-Fi. Pokoknya memang bebas. Nah, di sini kita coba untuk lewatin. Dan untuk akun Google-nya sudah hilang. Di sini kita bisa lewatin akun Google atau kita bisa memasukkan akun Google yang baru. Ingat ya, semua data yang ada di HP Android kalian itu bakalan hilang. Kalau misalkan kalian ingin menghapus akun Google yang lupa password, terus lupa email-nya, atau lupa bapak sampai lupa emaknya. Nah, kalau misalkan kalian mau bebas FRP tanpa harus kehilangan data, itu hanya berlaku buat seri Samsung aja bun. Dan hanya support buat tipe Samsung S7 ke bawah. Ya, contohnya S3, S4, dan nggak bisa untuk S7 ke atas. Ya, Bapak Ojan mengharap sih bisa untuk Samsung S7 ke atas, terus buat Xiaomi, dan buat semua HP Android. Oke, untuk fitur yang ada di software Itolab Unlock Go for Android, itu ada 4 ya bun ya. Yang pertama adalah Bypass Samsung FRP, atau menghapus akun Google di device Samsung. Pokoknya fitur yang pertama ini hanya buat seri Samsung aja. Terus yang kedua adalah Remove Screen Lock. Jadi fitur ini fungsinya untuk menghapus semua jenis keamanan yang kita buat. Ya, contohnya adalah keamanan pola, pin, atau password, dan kita lupa atau nggak ingat. Nah, terus yang ketiga adalah One Click Factory Reset. Jadi fitur ini tujuannya untuk reset atau menghapus semua data di device Samsung hanya dengan sekali klik aja bun. Dan yang terakhir adalah Bypass FRP Xiaomi, atau menghapus akun Google yang sebelumnya, dan kita nggak ingat sama sekali sama passwordnya. Atau bahkan emailnya juga nggak ingat. Cuma ya fitur ini buat sekarang ya, hanya berlaku buat Xiaomi dan Redmi aja. Dan sudah mendukung MIUI 10 sampai MIUI 14. Ya mungkin kalian pengguna Xiaomi pasti tau ya, semakin update-nya versi MIUI, itu semakin sulit dan semakin ribet disaat kita lupa keamanan. Atau lupa password yang ada di hape kita bun. Oh iya bun, untuk link downloadnya, sudah bawa ojan siapin di kolom deskripsi ya, tinggal kalian download aja bun. Dan untuk fitur-fitur yang lain, pokoknya lengkap banget. Sebenarnya nggak cuma buat hape Android aja bun, software ini juga sudah mendukung iOS, bahkan semua keamanan di perangkat iOS. Nah fitur utama dari software ini, bisa kalian lihat disini bun. Ya semoga aja buat kedepannya, bisa menghapus akun MI dengan sekali klik. Oke, bawa ojannya harus pamit. Selamat mencoba, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax